Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ya kebun kawat Mimi mau membagikan tips cara menanam grup bunga krokot saat musim hujan Oke langsung kita ke videonya Assalamualaikum Om dan Tanto di subscribe di subscribe di subscribe like comment share Selamat pagi ya semua pecinta bunga krokot ini kali ini ya kebun kawat Mimi mau menanam ya tipsnya menanam di saat musim hujan itu usahakan kalau saya sih sukanya dipolipe kata di pot ya kami ya kalau di polipe gini kita taruh di tempat yang ada atapnya dulu nih kita siapkan polipe polipe ini udah medianya udah campur nih terus kita tunggu sekitar satu minggu ya biar keluar akarnya dan lebih aman kalau di ditaruh di tempat yang kena hujan ini pepitnya udah kami siapkan di sini siam merah udah kecil-kecilnya bunganya ini siam merahnya tanamnya seperti biasa aja tinggal guna tanamnya yang penting itu intinya kita taruhnya di dalam atau di bawah atap jangan langsung kena sinar matahari nanti kita satu minggu untuk berapa tuh yang udah ada itu tumpuk saya juga pakai taruh atap dulu nggak langsung ditanam di luar nih panjangnya krokotnya sekitar 10 cm nih pencepatnya dibuang aja nih nih pilih yang batang-batang yang gede ya yang sehat seumpamanya udah ada yang busuk buang busuk tapi usahakan kalau musim penghujan anaknya itu jangan nunggu pada busuk Mayu ya kalau usahakan yang udah masih saya masih seker seker begini yang ini paham minggu tadi udah sekarang saya potong ya sekitar 10 cm tanam kalau medianya ya seperti yang video kemarin namanya tanah merah pasir buk kandang tuh tolong juga tapi jangan terlalu lama tidak ditaruh di bawah atap kalau udah keluar keluar akarnya masih ditaruh di bawah atap tanpa kalau kena sinar matahari perkembangannya lebih lambat ya susah nanti pohonnya kurus-kurus walaupun hidup tapi kurus terus menjulang tinggi aja nggak mau keluar cabangnya atau samping nih ini lemon lah cari tumpuk nih benarnya kalau pengen cepet itu enggak gini udah ada tunas kecil-kecil tuh tuh lebih cepat daripada yang seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini panjang cepet daripada yang bagunin nih perkembangannya lebih cepat yang tadi sekali hidup ya nah cepet ini satu aja sebenarnya udah cukup ini sekitar satu minggu ya ditaruh tempat yang ada atapnya nih udah pada keluar tonasnya ini coba cabut ya udah ada akarnya atau belum dikit baru dikit ya baru keluar sedikit nih coba yang lain nih kayaknya yang gini udah ada nggak ini udah ada akarnya nih ini sekitar satu minggu udah bisa dikeluarkan di tempat yang kena hujan atau panas ya hingga parigata nih juga terus ini untuk mengantisipasi ya kalau musim hujan biasanya memang saya taruh dulu ya di dalam bulan apa kayak atap gitu biar nggak kena hujan langsung lo langsung kita di yang udah keluar sini kena panas juga nanti kalau hujan ya kena hujan yang ini udah umur satu bulan ini udah mulai keluar bunganya ini juga kurang panas nih kurang kurang nasir ya jadi ini agak kurus tapi dia menjulang tinggi lagi kalau kurusnya pun menjulang tinggi kalau kurang panas ya oke Om Tanto sampai disini dulu video dari kami jangan lupa like comment share and subscribe terima kasih saya Yidi Ashar Kepit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati